Polisi meringkus dua dari tiga DPO tersangka kasus pemerkosaan anak di bawah umur di Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Kedua tersangka ditangkap di Pulau Kalimantan. Polisi terus buru para pelaku pemerkosaan pada R, anak di bawah umur di Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Dua tersangka lagi tertangkap, yakni Aksar dan Asral di Kutai, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Senin sore keduanya akan tiba di Kota Palu dan akan langsung dibawa ke Mapolda Sultan. Perkembangan terbaru dari lima tersangka yang kemarin kita kejar. Dua pertama kita dapat, kemudian hari berikutnya dua lagi. Yang dua ini kita dapat di Kutai Timur, satu. Kemudian di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Kemudian yang satu lagi di Tarakan, Kalimantan Utara. Sementara itu, oknum berwira polisi Ibda Haidir akhirnya juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerkosaan remaja asal Kabupaten Poso ini. Sebelumnya Ibda Haidir ditahan di Makobrimopolda, Sulawesi Tengah dan menjalani pemeriksaan intensif. Saat ini tersangka sudah ditahan di Mapolda Sultan. Total sudah 10 dari 11 pelaku pemerkosaan yang berhasil diamankan kepolisian daerah Sulawesi Tengah. Polisi masih membunuh satu orang lagi berinisial AK yang sudah ditetapkan sebagai DPO. Akibat peristiwa ini, korban alami trauma dan sempat berawat di rumah sakit. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendesak agar 11 pelaku diberikan hukuman setimpal agar menimbulkan efek jerah. KPAI juga menolak keras opini kasus kekerasan pada anak ini sebagai perbuatan persetubuhan yang saling menyetujui atau dibayar sehingga kasusnya akan diperingat. Kami juga melihat ada perkembangan yang itu menjadi kersahan dan respon kami tentu sekali lagi bahwa kekerasan seksual itu tidak ada konsensualitas di dalam anak sebagai korban. Nah bagaimana ini harus dipahami sebagai perspektif yang menjadi mainstream ya di dalam penegakan hukum. Ini tentu yang ingin kami sampaikan sehingga tidak berdampak pada situasi yang menghakimi. Selain itu KPAI akan terus memantau pemulihan korban baik fisik maupun kejiwaannya hingga korban serta nama baiknya pulih kembali. Sebelumnya gadis belia yang berusia 15 tahun mengaku dicabuli berkali-kali oleh 11 orang di Kabupaten Parigimutong, Sulawesi Tengah. Mirisnya lagi para pelaku memiliki posisi yang mapan di masyarakat. Mulai dari oknum guru, kepala desa, sampai anggota polisi. Kasus pemerkosaan terjadi di beberapa lokasi antara April 2022 hingga Januari 2023. Dalam melancarkan aksinya para pelaku mengiming-imingi korban dengan berbagai imbalan mulai uang, makanan, dan juga telepon genggam. Muhammad Charpin, Ritki Ancori melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!